Intro Jelsea jadi proyekas Agen tegaskan Giorgino siap perpanjang kontrak Belendang Chelsea Giorgino tampaknya akan bertahan pada musim panas ini setelah agennya mengungkapkan bahwa perpanjang kontrak dengan klub adalah prioritas Pemain asal Italia tersebut telah jadi pemain bintang bagi tepuluh sejak kedatangannya Dan berada di jantung perjalanan mereka ke final Liga Champion musim 2020-2021 Musim 2021-2022 yang sulit di Staple Bridge memicu beberapa spekulasi tentang kemungkinan Giorgino mengakhiri karanya di London Dan dia disebut-sebut akan kembali ke negara asalnya Berbicara tentang kasus kontrak Giorgino Agen Joe Santos menepis anggapan bahwa kliennya sedang jalan untuk kembali ke Italia Dan bersikeras bahwa Chelsea tetap jadi pilihan pertamanya Chelsea adalah prioritas Ujar Santos pada tuto Mercato Web Kontraknya akan berakhir pada 2023 Saya pikir kita akan membicarakan pembaruan mulai September Komentar menunjukkan perubahan dari pandangan Santos Yang sebelumnya membicarakan pulang Giorgino untuk kembali ke Italia pada musim gugur lalu Chelsea berada dalam fase transisi Setelah kehilangan Antonio Dregert dan juga Andreas Christensen Dengan status bebas transfer ke Real Madrid dan juga Barcelona Serta meminjamkan Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan Pengeluaran mereka terhadap Raffinia tetap menemui jalan puntu Dengan winger leads tersebut pindah ke Blaugrana Meski tewaran Chelsea telah dilaporkan lebih unggul Penyerang Manchester City, Rem Sterling Dan baik tengah Juventus Manchester League adalah target utama lainnya bagi Chelsea Chelsea tergoda dengan CR7 karena efek juan Rumor Chelsea yang meminati CR7 terus bergulir kencang Agen pemain menjanjikan efek juan ke bos The Blues yakni Totbohli Cristiano Ronaldo sudah absen di latihan MU pada Senin 4 Juli kemarin Hal tersebut membuat situasinya di Old Trafford makin semerahut Sejak akhir Juli kemarin, rumor CR7 mau tinggalkan MU terus ramai dipicarakan Ronaldo disebut sudah tak bahagia bersama Setan Merah Situasi makin runyam karena sang agen pemain George Mendes diketahui sudah melakukan manuver ke beberapa klub untuk menawarkan CR7 Salah satunya adalah Mendes sudah bertemu dengan bos baru Chelsea Totbohli pada pekan lalu Dilansir dari mirror George Mendes Tak hanya menawarkan CR7 yang jago bikin gol Tirinya juga mempresentasikan efek juannya akan dibawa Ronaldo ke Chelsea Tak ayal, Ronaldo merupakan salah satu superstar sepak bola saat ini Real Madrid, Juventus, dan MU sudah mendapatkan durian runtuh dengan kedatangan Ronaldo Ketika kembali berseragam MU di musim panas 2021, MU langsung untung Penjualan jersey Ronaldo yang baru dirilis baik di toko resmi di Old Trafford atau via online Sudah mendatangkan untung sebesar 32,5 juta pounds atau setara dengan 642 miliar Saat Juventus, Ronaldo juga bikin senyata tua tambah juan Sejak kedatangan CR7 ke Turin, ada sponsor utama Juve yaitu Chip Dan juga Adidas langsung menambah nilai spending dan memperpanjang kontrak Angka yang diberikan pun lebih tinggi Sebelum CR7 tiba, Chip cuma spending 16 juta euro atau setara dengan 269 miliar Setelah CR7 tiba, Chip menambah angkanya jadi 50 juta euro atau setara dengan 842 miliar Sebelum Ronaldo tiba, Adidas cuma spending 23 juta euro atau setara dengan 387 miliar Setelah Ronaldo tiba, Adidas menambah angkanya jadi 51 juta euro atau setara dengan 859 miliar Kabarnya Todd Bolli tertarik dengan efek juan dari CR7 Apakah calah si nanti benar-benar memboyong Ronaldo ke Stamford Bridge? Peter C. Hengkang Transfer Gabriel Slodina ke Chelsea terancam Sejumlah sosok penting di luar lapangan telah meninggalkan The Blue sejak pengambil alihan oleh Todd Bolli dan konsorsiumnya Yang sinilai 4 miliar pounds atau 72 triliun Termasuk Peter C. Hengk yang mengunturkan diri dari posisinya sejak 2019 Keeper legendaris Chelsea tersebut berperan penting dalam membawa penjaga gawang utama mereka saat ini Yakni Eduardo Mendy ke Stamford Bridge dari Reynolds pada 2020 lalu Dan ia pun diketahui terlibat dalam upaya klub untuk merekut bintang muda Amerika yakni Gabriel Solina dari Chago Fire Klub London Barat tersebut juga diduga telah berhasil mengalahkan Real Madrid Dan mencapai kesepakatan lisan dengan pemain 18 tahun tersebut Namun seperti diungkapkan oleh Fabrizio Romano, keluarnya C Membuat kesepakatan tersebut terancam batal Sementara tim MLS tersebut masih menunggu apakah langkah transfer itu bakal berlanjut Marina Gnoskaya dan Brasbuk juga kini telah meninggalkan Chelsea sejak bergantian pemilik dari Roman Abramovic Dua orang tersebut berperan krusial dalam bisnis transfer klub Selama era Abramovic dan sekarang urusan transfer bakal dibegang langsung oleh Todd Bowley Dan juga pelatih kepala Thomas Duckel Musim panas ini, The Blues belum datangkan satu pun pemain Sementara mereka telah melepas beberapa pemain di tim utama Seperti Antonio Liger, Andres Christensen dan juga Romelu Lukaku Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax